Banyak yang bilang kami ini generasi corona, tapi sebenarnya kami ini generasi istimewa. Kenapa sih kami istimewa? Karena kami lulusan MA istimewa. Kami dibimbing hingga sukses meraih perguruan tinggi yang sesuai dengan impian kami. Kami juga dibekali dengan pengalaman yang mungkin tidak dimiliki oleh sekolah lain. Perpaduan seimbang antara pendidikan umum dan religi, yang tentunya dibimbing oleh guru-guru yang sangat berkompeten dan berkualitas, menghantarkan kami menjadi manusia-manusia bermanfaat. Tujuh kunci kesuksesan dari Pak Yayi yang selalu diamalkan menjadi senjata kami dalam meraih cita-cita tertinggi. Dan kami salah satunya. Masih banyak lagi teman-teman kami yang sudah diterima di perguruan tinggi impian mereka masing-masing. Pondok Pesantren Amanatul Ummah yang memiliki moto unggul utuh dan berakhlakul karimah serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat yang berminat telah menunjukkan realisasi konkretnya dengan diterimanya murid-muridnya sampai pada tanggal 10 April 2020 lebih dari 300 siswa-siswi. Sisanya mereka melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. ke berbagai negara di Eropa ke negara-negara maju di Asia ke Australia ke Amerika ke Timur Tengah yang antara lain ke Mesir ke Marokul ke Tunisia ke Turki dan sebagiannya lagi mereka lebih senang mengikuti UTBK SBM PTN karena mereka menganggap lebih bergensi dan UKT-nya lebih murah. Selanjutnya Pondok Pesantren Amanatul Ummah saat ini masih menerima pendaftaran murid baru dan mohon dilihat pada unit-unit pendidikan yang ada. Pondok Pesantren Amanatul Ummah Pesantren Amanatul Ummah Pondok 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 Pesantren Amanatul Ummah